Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kang Bro ketemu lagi oh ya Kang Bro pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali aktivitas pagi hari ini saya akan menembel ban ini Kang Bro ban ini bocor dan rencana saya mau tembel nanti kita lihat dulu Kang Bro apakah masih bisa ditembel atau memang harus ganti baru ya oke sekarang kita copot dulu Kang Bro oh ya Kang Bro sebelum kita lakukan penembelan terlebih dulu kita copot dulu ban nya ya nah ini saya sampaikan dulu Kang Bro bahwa untuk sebelum kita bongkar ban nya terlebih dulu agar untuk mempermudah ketika saat kita mencongkel ban nya itu ban yang menemprek di pelek nya itu harus kita nah seperti ini Kang Bro ini kan masih masih melekat ya masih melekat pada pelek nya ini nah supaya enak dan ringan ketika kita cokil kita seperti ini dulu Kang Bro biar supaya terlepas dari pelek nya dulu seperti ini Kang Bro seperti ini Kang Bro ya dan kalau sudah seperti ini langsung saja kita cokil saja Kang Bro untuk pencokilannya juga untuk pencokilannya juga harus hati-hati ya Kang Bro karena ini pelek nya masih model racing biasanya kalau di awal-awal pencokilan itu ban agak sulit dicokil ya kalau lebih aman nanti kita kasih lapisan disini ya kardus atau apalah seperti itu jarak pencokilan itu ya untuk di awal-awal pencokilan kita harus jaraknya jangan terlalu jauh Kang Bro ya pertama kita cokil seperti ini ya terus untuk jarak cokilan yang kedua itu jangan terlalu jauh dari ini Kang Bro jelas seperti ini ya kalau langsung seperti ini ini biasanya berat Kang Bro berat dan sulit makanya kita harus sedikit demi sedikit seperti ini nah ini akan ringan ya kalau sudah seperti ini bisa kita tambahin jaraknya Kang Bro jauh seperti ini gak apa-apa ya oke ya Kang Bro ini untuk ban dalam setelah saya periksa ini masih cukup cukup bagus ya lumayan bagus jadi untuk bocor kali ini saya akan coba tempel saja Kang Bro ya sebelum kita tempel kita kerok dulu seperti ini Kang Bro ya kita kerok bagian yang mengalami lubang yang beratnya biasa Kang Bro pakai gorok usi ya seperti ini dan misalnya Kang Bro-Kang Bro ingin mencoba membuatnya sendiri silahkan dipersiapkan dulu untuk peralatannya Kang Bro ya untuk cara mengerok juga tidak boleh sembarangan Kang Bro ya untuk mengerok ya cara pegang gorok besinya itu juga ada aturannya tidak boleh seperti ini ya nah kalau seperti ini tidak bisa harus seperti ini megangnya oke langsung kerok saja untuk pengerokan kita sesuaikan saja ya Kang Bro ya tidak boleh terlalu lebar atau tidak boleh terlalu kecil kita sesuaikan sama lubang yang mau ditempel oke ini sudah saya kerok untuk selanjutnya itu kita kasih lem untuk lemnya seperti biasa Kang Bro ini lemnya khusus ya khusus untuk nembil Kang Bro jangan pakai lem glukol atau lem lteco itu kurang bagus yang bagus yaitu lem seperti ini ini lemnya madein sendiri Kang Bro ya untuk lem ini dibuat dari bahan kompon itu Kang Bro ya mudah tinggal kita pocong kecil-kecil lalu kita paruh di sebuah wadah lalu kita siram pakai bensin sudah ditunggu beberapa jam langsung sudah jadi lem seperti ini Kang Bro nah ini sudah saya kasih lem Kang Bro selanjutnya yaitu kita kasih kompon Kang Bro kompon untuk nembel seperti ini Kang Bro hitam ini lembaran Kang Bro tapi sudah saya potong-potong ya dan juga untuk ukuran pemotongan kompon kita sesuaikan saja juga buat lubang yang ada di band yang mau kita tempel oke ya Kang Bro ini meskipun cuma nembel Kang Bro ya kelihatannya mudah tapi kalau tidak hati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan nembel itu biasanya hasilnya akan jelek ya kadang terlalu mateng kadang kurang mateng itu Kang Bro kalau kurang mateng biasanya tidak tahan panas Kang Bro beberapa hari nanti kas tembelannya akan ngelotok lagi dan kalau terlalu mateng biasanya ini sekitar ban yang disini area yang dipres kena panas ini ya akan melendung terlalu mateng jadi itu apa ya bannya itu berubah seperti jadi lemes gitu Kang Bro ya oke lanjut sekarang kita bakar dulu Kang Bro kita pres untuk yang mau kita pres ini harus diusahakan harus diusahakan benar-benar di tengah-tengah Kang Bro ya di tengah-tengah untuk pengepresannya ini supaya hasilnya nanti bagus ya oke nah sudah ini kita amankan Kang Bro takutnya nanti ini keseromong oleh api jadi khawatir rusak ya kita amankan seperti ini oke kalau sudah seperti ini Kang Bro sekarang saatnya kita untuk proses pembakarannya ini kita kasih hampir penuh ya tidak penuh tapi hampir penuh ini sudah seukuran ini ini pertus kita kasih satu wadah ini ya satu takaran ini sudah sudah ini sudah satu ukuran ya nanti sampai ini pertusannya habis dan mati sendiri apinya itu sudah pas tidak terlalu matang tidak eh tidak terlalu kematangan gitu ya sekarang kita bakar pakai korek Kang Bro nah itu sudah saya bakar ya jangan lupa sambil kita siram seperti ini ya Kang Bro ya supaya apa bagian tepi-tepinya disini tidak terlalu panas nah seperti itu Kang Bro oke Kang Bro kita tunggu ya kita tunggu kurang lebih 15 menit Kang Bro oke Kang Bro kelihatannya ini hapinya sudah mati ya virtusnya sudah habis oke sekarang langsung saja kita delok seperti apa hasil tembelan ya teng-teng ya seperti ini Kang Bro hasil tembelannya kita bersihkan dulu sisa-sisa loyang nah seperti ini Kang Bro hasil tembelan untuk hasil tembelan yang bagus dan maksimal itu dilihat dari warna sudah kelihatan Kang Bro ya ini agak ter apa ini terhalang oleh sedikit sisa-sisa loyang ya nah kalau tembelan yang matangnya bagus sampurna itu seperti ini ya Bro ya dilihat ini tepi-tepi dari sisa-sisa kompon yang kita press itu hampir menyatu sama ban aslinya ya nah kelihatan seperti menyatu ya tepi-tepinya ini tidak ada yang ngelokop-ngelokop atau terbuka dan warnanya itu mengkilap yang belum mengkilap ya mengkilap seperti ban aslinya seperti itu itu tandanya bakaran dari tembelan ini matang dengan bagus oke Kang Bro sekarang kita langsung pasang saja ya sekarang kita pasang saja Kang Bro oh ya ini tadi sudah saya cek ya sebelum kita tembel tadi sudah saya rimbang pakai air yang terdapat lubang bocor cuma satu di bagian ini saja Kang Bro jadi tidak usah kita apa ini rimbang lagi ya langsung saja kita pasang oke sebelum kita pasang ya itu wajib kita periksa dulu di dalam ban ini ya siapa tahu ada situasi capaku atau apa ya biasanya kan seperti itu Kang Bro makanya sebelum kita pasang lagi bannya kita deluk dulu kita teliti apakah ada paku yang menempel di ban ini ya Kang Bro tidak ada ya oke langsung saja kita pasang dan untuk memasukkan ujung dari cukiran ban jangan terlalu dalam Kang Bro ya karena biasanya kalau terlalu dalam atau pakai model yang ujungnya agak mengkeluk seperti ini ya nah ini biasanya khawatirnya kalau yang tidak profesional bisa apa itu mencepit bagian ban dalamnya sehingga akan mengakibatkan robek seperti itu Kang Bro jadi untuk untuk memasukkan ban ini usahakan untuk memasukkan ujung dari cukiran ini sedikit saja seperti ini ya oke Kang Bro sudah terpasang ya kita teliti ulang oke kelihatan oke kelihatannya sudah mapan semua ya oke sekarang kita kita pumpa kita isi angin Kang Bro ya oke Kang Bro sudah selesai ya proses penembelan ban di motor ini coba sekarang kita teliti kembali ya usahakan setelah terpasang ini garis di tepi ban ini rata ya Kang Bro ya tidak migol-migol karena kalau tidak rata ini posisi ban akan sedikit oleng seperti ini Kang Bro kalau buat jalan di apa namanya itu di jalan beraspal akan terasa tidak enak kurang nyaman ya guyang-guyang seperti ini demikianlah tadi cara nambil ban secara sederhana dan menggunakan peralatan yang seadanya Kang Bro mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah mendeluk dan sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati